Intro Skenario Timnas Indonesia U19 Lolos usai imbang kontra Thailand Intro Halo Sobat Garuda Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya Agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV Skenario Timnas Indonesia U19 bisa lolos ke babak semifinal piala AFF U19 2022 Setelah menuai hasil 0-0 kontra Thailand di Stadion Patriot Bekasi pada Rabu 6 Juli 2022 Hasil kurang memuaskan didapatkan Timnas Indonesia U19 versus Thailand di laga ketiga grup A Piala AFF U19 2022 Yang turut berimbas pada peluang skuad Garuda Skenario Timnas Indonesia U19 lolos kini harus meraih kemenangan di dua laga sisa Sekaligus tergantung dari hasil tim lainnya Memetik hasil kontra Thailand, Timnas Indonesia U19 Sasuan Sintayong kini harus turun ke posisi 4 tabel klasemen grup A Raihan 1 kemenanganan 2 Hasil imbang membuat Timnas Indonesia baru mengkoleksi 5 poin Catatan 5 poin tersebut sebenarnya tak terlalu mengecewakan bagi Timnas Indonesia U19 Hal ini dikarenakan catatan 5 poin tersebut didapatkan Timnas Indonesia U19 lewat perjuangan tak mudah Termasuk menahan imbang dua kandidat juara Vietnam dan Thailand Sementara satu kemenangan besar diraih Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam menjadi hadiah lain performa luar biasa Garuda Muda Persaingan ketat di grup A bikin Timnas Indonesia U19 rawan tak lolos Terlepas dari hal itu, raihan 5 poin memang belum bisa membuat Timnas Indonesia U19 bisa lolos ke babak berikutnya Hal ini mengingat persaingan ketat yang berada di grup A Piala FF U19 2022 Keberadaan Tim Vietnam, Thailand, Myanmar hingga Filipina yang satu grup dengan Timnas Indonesia U19 menjadi penyebabnya Vietnam dan Thailand kini masih berhak menempati posisi 2 teratas dengan koleksi poin yang sama dengan torehan 7 angka dari 3 laga Vietnam lebih berhak menduduki posisi puncak kelas men lantaran lebih baik selisih golnya dibandingkan Thailand Lalu Myanmar menghuni posisi ketiga dengan raihan 6 poin alias unggul 1 angka dari Timnas Indonesia yang berada di bawahnya Dengan menyisakan dua laga sisa apapun bisa terjadi Nasib kelolosan Timnas Indonesia U19 ke babak selanjutnya Skenario Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala FF U19 2022 Timnas Indonesia U19 dijadwalkan tinggal menghadapi Filipina dan Myanmar dalam dua laga sisa babak penyisian grup A Piala FF U19 2022 Jika ingin lolos ke babak berikutnya Skenario utama harus ditempuh Timnas Indonesia U19 adalah mengalahkan Filipina dan Myanmar Terlebih dahulu dalam dua laga sisa tersebut Seandainya mampu mengalahkan dua tim tersebut maka capaian poin Timnas Indonesia U19 berada pada 11 poin Raihan 3 kemenangan 2 hasil imbang dan tanpa kalah menjadi jatatan api Timnas Indonesia U19 jika skenario itu berjalan lancar Hanya saja skenario itu belum menjamin kelolosan Timnas Indonesia ke babak semifinal Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia harus berhadapan dengan Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia U19 harus berharap Vietnam dan Thailand mendapat hasil buruk pada sisa laga mereka Kebetulan dua tim tersebut akan saling bertanding setelahnya untuk memperebutkan 3 poin Jika salah satu tim tersebut keluar sebagai pemenang maka peluang Timnas Indonesia U19 untuk lolos semakin besar Timnas Indonesia U19 setidaknya hanya perlu fokus kepada diri sendiri untuk bisa menyapu bersih dua laga sisa dengan kemenangan Hanya saja jika Vietnam dan Thailand berbagi poin ketika saling bertemu Lalu keduanya mampu meraih kemenangan dalam satu laga sisa lainnya Maka ada potensi penentuan kelolosan dari grup A akan dilihat dari produktivitas gol masing-masing tim nantinya Dari situasi tersebut maka jumlah gol dan kebobolan akan sangat menentukan kelolosan tim grup A yang berhak lolos ke semifinal piala FF U19 2022 Alhasil jika Timnas Indonesia U19 mau lolos ke semifinal, Garuda Muda tak harus menyapu bersih dua laga sisa dengan kemenangan Melainkan juga harus berharap salah satu tim rival tersungkur pada sisa laga nantinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!